Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Retta Pramesti. Di video kali ini, aku akan bahas tentang seberet perguruan tinggi negeri dengan biaya kuliah termurah. Nomor 1, patent ternama lho. Nah, tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk bantu like, komen, share, serta subscribe channel ini ya. Biar semakin lebih kemangkirpannya, terima kasih. Calon mahasiswa yang pengen daftar kuliah di PTN biasanya mempertimbangkan jurusan dan universitas yang sesuai dengan minatnya. Di samping itu, besaran UKT cukup penting nih, karena bakal jadi bahan pertimbangan calon mahasiswa dalam menentukan pilihan perguruan tingginya. UKT atau uang kuliah tunggal itu adalah besaran nilai yang harus dibayar mahasiswa setiap semesternya. Kebijakan UKT itu pun berbeda-beda ya, karena tergantung kemampuan ekonomi mahasiswa. Untuk mengatakan semasa lukat yang tinggi, calon mahasiswa biasanya memilih universitas negeri karena dianggap lebih murah. Nah, berdasarkan Capman Ristek Dik TRI nomor 194, garis miring M, garis miring KPT, garis miring 2019, tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Perikan Tinggi tahun angkatan 2019, berikut deretan kampus negeri dengan biaya kuliah termurah dan ini masih relevan ya, sampai tahun 2023. Nah, yang pertama adalah UNSUD atau Universitas Jenderal Subirman. Siapa nih yang gak kenal sama UNSUD? Sebagai universitas dengan biaya termurah, UNSUD ini mempunyai 12 fakultas, mulai dari Fakultas Pertanian, FIW, Hukum, Sosial dan Politik, Ilmu Budaya, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya fakultas yang tersedia, UNSUD memberikan UKT yang murah bagi para mahasiswanya. Seperti Universitas Negeri Padungnya, UKT UNSUD paling murah sebesar 500 ribu. Kesaran UKT ini berbeda-beda tergantung pada perodinya. UKT tertingginya dimulai dari 3 juta hingga 7 juta 500, sedangkan di jurusan kedokteran mencapai 17 juta 500 ribu. Yang kedua, Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas ini, ini tentunya ada di Yogyakarta ya. UKT yang ada pada UNSUD terbagi dalam 7 golongan. Namun, mahasiswa UNSUD yang masuk melalui jalur mandiri dikenakan UKT minimal golongan 3 ditambah dengan pembayaran uang pangkal ya. UKT tetap murahnya di 500 ribu, UKT tertingginya di golongan 7 di 4.940.000 sampai 5.945.000. Yang ketiga, Universitas Trunojoyo. Universitas Trunojoyo itu adalah universitas negeri yang ada di Jawa Timur. Universitas ini mempunyai 7 fakultas yaitu FH, FEB, pertanian, teknik, sosial, dan budaya, keislaman, serta pendidikan. Semua fakultas di Universitas Trunojoyo milik kebesaran golongan rukat yang sama lho. Yang terendah itu 500 ribu dan tertinggi sebesar 3 juta. Yang keempat, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan salah satu universitas negeri termuda di Indonesia. Nah, UT juga ada di seluruh Indonesia lho, tergantung dengan gelayahnya. Peralihan UT yang menjadi petaian disepakati oleh 6 kementerian, yaitu Kementerian Hukum dan Hakasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Dikbud, Kementerian Ristak Dikti, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekreterian Negara dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, tanggal 6 April 2022. Selain menjadi universitas termuda, universitas yang telah berdiri sejak 1984 ini menjadi salah satu universitas negeri dan biaya kuliah termurah lho. Besaran UKT-nya itu di 500 ribu hingga 2 juta 200 ribu per semesternya. Yang terakhir adalah Universitas Malikusaleh. Nah, Universitas Malikusaleh ini ada di Aceh Utara. Ini tuh universitasnya membagi UKT kepada meresulannya dalam 5 golongan. Nah, untuk yang mendapatkan UKT golongan pertama akan dikenakan biaya 500 ribu, sedangkan untuk golongan tertingenya tergantung pada jurusan yang dipilih. Umumnya, setiap prodi hanya akan mencapai golongan 4 dengan biaya sebesar 2 juta 500 hingga 3 juta. Namun, untuk jurusan kedokteran terdapat golongan kelima dengan biaya sebesar 12 juta 500 ribu rupiah. Nah, segitu aja ya informanya tentang beberapa PTN yang memiliki biaya kuliah termurah. Gimana nih, kamu udah dibayangan untuk masuk ke beberapa PTN ini atau PTN lainnya? Nah, kamu bisa untuk googling tentang UKT-nya ya, biar kamu gak keberangkan ketika nanti kuliah. Apalagi kalau masih kamu dapat biaya siswa, itu bisa meringankan beban kamu dalam membayar biaya kuliah. Nah, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye! Bye!